Hai, kembali lagi di Gaptek.id bersama gue Intan. Jadi di video kali ini ada sebuah laptop 2-in-1 yang fokusnya diperuntukkan untuk bisnis profesional. Ini adalah Dell Latitude 5300 2-in-1. Sebagai sebuah laptop kelas bisnis profesional, tentu ada beberapa standar yang perlu dipenuhi. Untuk Dell Latitude 5300 ini, fokusnya bukan kekalangan profesional workstation yang perlu pengolahan grafis cukup tinggi, seperti pembuatan animasi ataupun desain. Latitude 5300 lebih ditempatkan untuk para profesional yang sering mengolah sebuah data dan membutuhkan level keamanan yang cukup tinggi. Biasanya akan dimanfaatkan oleh para programmer, mengaudit sebuah data, menjalankan sistem administrasi perkantoran, dan lain-lain. Video kali ini akan membahas mulai dari desain, fungsi fitur, performa, hingga untuk pengguna seperti apa yang cocok untuk laptop ini. Agak susah nemuin laptop profesional kayak gini sebenarnya di pasaran. Harga laptop ini pas launching berkisar di Rp28 jutaan. Tapi, Bineka.com menyediakan promo khusus untuk Dell Latitude 5300. Harga diskon dengan promo bisa kalian cek sendiri di website Bineka.com. Oh iya, laptop dengan varian Core i7V Pro udah dilengkapi juga garansi selama 3 tahun. Nah, kira-kira laptop profesional seperti apa yang akan kita dapatkan? Tentu kita akan bahas di video kita kali ini. Bicara konforasi dan perkantoran pun, seiring perkembangan zaman, kantor nggak lagi melulus soal pergi-pagi pulang sore ke sebuah gedung tinggi. Banyak pekerja sekarang lebih fleksibel untuk memilih di mana dan kapan mereka akan bekerja. Maka dari itu, Latitude 5300 ini hadir untuk memenuhi ini semua. Punya desain yang sleek serta comfortable karena 2-in-1. Alias, ya laptop ini bisa dijadikan tablet sekaligus. Terus, laptop ini juga menggunakan bahan karbon bersandar militer. Bahan laptop ini bener-bener solid. Akan tetapi, bobotnya masih terjaga dan oke untuk dibawa pepergian. Berat laptop ini cuma 1,4 kg. Emang bukan yang paling ringan, tapi udah termasuk ringan. Meski laptop ini adalah laptop 2-in-1, dia juga tetap memperhatikan sirkulasi udara untuk pembungan panasnya. Dalam mode laptop, sisi bagian belakang sedikit terangkat sehingga airflow akan terjaga dengan baik. Dan dalam mode tablet pun masih terbuka sedikit celah untuk lubang udaranya. Emang, kekurangannya saat mode tablet jadi nggak begitu presisi karena terasa sedikit kangkat. Tapi itu tetap solusi yang bagus, mengingat rata-rata laptop 2-in-1 saat jadi tablet biasanya akan terasa panas. Tampilan laptop ini pun bener-bener industrial banget. Warnanya tuh matte banget, terus nggak ada sesuatu yang dianeh-anehin di desainnya ini. Tentu karena ini 2-in-1, jadi otomatis layar di sini juga udah touchscreen dan mendukung stylus. Tapi menariknya adalah layar ini udah menggunakan Gorilla Glass juga. Tentu sebuah tindakan yang tepat untuk layar touchscreen di laptop. Resolusi layar ini Full HD dengan akurasi warna 99% sRGB, panel yang digunakan adalah VA. Tenang, VA di sini view angle-nya 178 derajat kok. Jadi ini bener-bener nggak ada bedanya dengan panel IPS. Nah, keyboard-nya ini juga menarik banget karena feel-nya tuh berasa banget kalau ini keyboard punya travel yang cukup dalem, nggak lembek, dan mungkin aku cocok untuk programmer yang ngoding seharian. Ada LED backlit pastinya dengan 3 tingkatan cahaya, dan touchpad-nya ini juga keren karena ada tombol dedicated. Touchpad-nya nggak terlalu lebar, tapi feel-nya bener-bener asik banget. Ngomongin spesifikasi, tentu laptop ini bukan yang mempentingkan spek yang kebut-kebutan, tapi lebih mengincar tingkat keaman yang lebih, serta mendapatkan daya tahan baterai yang lebih panjang. Di sini, CPU yang digunakan adalah Intel Core i7-V Pro 4 Core, RAM 16GB, NVMe SSD 512GB, YV-AC, dan udah include dengan Windows 10 Pro. Seri Core i7-V Pro ini memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelas konsumer, sehingga apabila kita menggunakan perangkat untuk mengolah data, bisa dipastikan aman dan mengurangi rasa khawatir akan pertasar data. Nggak cuma dari Core i7-V Pro-nya aja, Dell sendiri juga menambahkan enterprise security milik mereka. Mulai dari data guardian, enkripsi enterprise, enkripsi personal, treat defense, mozifro, RSA netwitness, RSA secure ID, VMware Workspace ONE, dan Absolute Endpoint. Lalu, perangkat security-nya sendiri terdapat Windows Hello, dan tersedia juga sensor fingerprint di samping yang dimana itu sekaligus menjadi tombol power di laptop ini. Untuk pengolahan datanya, laptop ini udah dilengkapi dengan NFC. Jadi, untuk sistem administrasi di perusahaan, bisa memanfaatkan ini untuk membuat ID card jika dibutuhkan. Sayangnya, belum ada software di Windows yang bisa membaca kartu e-money di NFC-nya ini. Kartu cuma bisa terdeteksi, tapi nggak ada informasi apapun yang muncul. Jadi, emang perlu software khusus untuk memanfaatkannya. Lalu, ada smart card reader. Ini berfungsi untuk membaca kartu yang berisikan chip. Seperti yang ada di kartu kredit, kartu debit, atau ID card perusahaan. Konsep ini sebenarnya mirip dengan NFC tadi. Ini memanfaatannya untuk sebuah sistem perusahaan yang perlu membuat ID card atau data penting dengan sebuah kartu. Gua rasa kalau ada programmer yang lihat video ini mungkin paham apa yang gua maksud. Lalu, untuk portnya, di sebelah kanan terdapat satu USB 3.1, microSD reader, dan audio combo jack. Di sebelah kiri terdapat colokan power, thunderbolt 3, HDMI USB 3.1, dan smart card yang tadi kita bahas. Oke, sekarang kita ngebahas utility dan performa laptop ini seperti apa. Di sini, Dell memiliki utility bernama Dell Power Manager. Pada fitur ini, yang menarik buat gue pertama yaitu battery extender. Jadi, selain power saving di Windows, fitur ini juga sangat berguna karena daya tahan baterainya akan jauh lebih irit. Mengenai daya tahan baterainya sendiri dengan fitur ini, apabila tanpa wifi, 50%-nya aja bisa tembus angka 9 jam lebih. Jadi, udah bisa dipastiin, ini laptop udah on the go banget. Dan nggak khawatir apabila nggak nemuin colokan. Lalu, kalaupun baterainya habis, satitude 5300 ini juga punya fitur express charge. Sehingga lokasi daya akan difokuskan untuk pengisian baterai terlebih dahulu. Sehingga pengisian baterai jadi jauh lebih cepat. Power adapternya pun nggak besar. Power adapter ini punya daya 65W, ukurannya nggak beda jauh dari chargeran handphone gue rasa. Dan untuk performanya, gue akan mulai dari performa SSD-nya terlebih dahulu. Untuk sebuah laptop tipis, gue merasa SSD yang ada di dalam sini adalah salah satu yang paling cepat. Kecepatan tembus ke 3GB per second. Dan untuk random filenya masih bisa tembus 500an MB per second. Performa CPU-nya dites menggunakan Cineband R15. Dalam tes ini, untuk sebuah CPU low voltage, performanya terbilang baik karena bisa terdapat angka 600 lebih. Pengujian di sini dites dengan profile performance. Apabila dengan profile lain, tentu performanya akan dibawa itu karena mengedepankan suhu yang adem dan juga penghematan daya. Suhunya sendiri relatif sangat aman. Kalau gue pribadi, sebenarnya untuk Ultrabook lebih mengedepankan suhu yang adem ketimbang performa yang dimaksimalkan. Untuk multitasking atau melakukan sedikit kegiatan editing di Photoshop tentunya ini masih sangat lancar. Dan udah bisa dipastikan, ini juga akan cocok untuk jalanin Visual Studio atau software programming lainnya. Laptop ini akan sangat cocok sebagai inventaris perusahaan. Mungkin lebih spesifik ke perusahaan startup yang rata-rata kantornya fleksibel yang bisa dilakukan di sebuah co-working space. Akan tetapi, perusahaan yang memiliki kantor pun tetap layak dengan adanya laptop seperti ini. Karena gak makan tempat dan dari segi fitur, plus keamanannya udah sangat membantu. Gue ingatnya sekali lagi kalau laptop ini udah bisa kalian beli di bineka.com dan linknya udah tersedia di deskripsi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Gue Entan, sampai jumpa di link kesempatan. sub indo by broth3rmax